Istidik punya tips, belajar bahasa Inggris secara praktis dan gratis. Diphthong dalam bahasa Inggris itu penting. Apa itu diphthong? Diphthong adalah ketika suara vokal berasal dari dua suara vokal yang diucapkan bareng dan cepat. Contoh, face dan play. Kita ucapkan diphthongs cepat, jadi tetap satu suku kata. Contohnya kata air, satu suku kata. Tapi coba dengar dalam lagu ini. Itu bukan diphthong. Diphthongnya air. Itu air cuma biar cocok dengan melodi lagu. Play. Ay. 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 Ada banyak diphthongs dalam bahasa Inggris. Ini harus dibalajar. Can you think of any more diphthongs? Write them in the comments. Raise, race, rice, rest, rise. Raise. A plus E. A, E. S nya kayak Z. Raise your hand if you understand. Understand. Bawa bediri. Kamu bawa bediri gak? Race. A plus E. A, C nya kayak S. Let's race to the door. I win. Rice. A plus E. R, A, E, S. C nya kayak S. I'm trying to eat less rice so I can have a flat belly. Rest. Aku harus dengar T nya. Rest. Rest. Get some rest if you're feeling tired. Rise. A plus E. Ra, E, Z. S nya kayak Z. Rise and shine sleepyhead. That means wake up. Rise, race, rice, rest. Oh, salah. That happens sometimes. Tiga kataini serin debingongan. Quiet. Quiet. Quit. Quiet. Dua sukukata. Quiet. Hey, be quiet. People are sleeping. Quiet. 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 Sato sukukata. Quiet. Ai. 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 Quiet. T. Quiet. This place is quite empty in the mornings. Quit. Quit. I. Quit. Satu suku kata. Quit. English is so hard. I'm going to quit. Don't quit. Jangan quit. Aku sering lihat kata-kata ini dibingungkan. Jadi kamu harus latihan, oke? Polisi mau cari aku, jadi aku harus pergi. Bye. 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 Terima kasih telah menonton